Hai semuanya, hari ini saya akan membahas sebuah router lama, ya, router TP-Link seri WR1043ND, ya, jadi router ini udah dipakai sejak 2017 di pabrik sepatu fans, ya, jadi router ini, ya kan, firmware-nya udah diganti, ya, dia diganti dengan firmware-nya OpenWRT, ya, ya, kenapa pakai firmware yang OpenWRT nggak bawaan dari pabrik, karena firmware OpenWRT ini free open source software juga, dia komunitasnya cukup besar, dan kemampuannya itu setelah diganti dengan OpenWRT itu, jadi jauh lebih baik daripada firmware bawaannya, gitu ya, dia bisa di, dia kalau bawaannya itu termasuk dump router, gitu loh, kalau yang ini setelah di upgrade pakai OpenWRT ini jadi smart router, gitu, nah, jadi sekilas ini dia punya produknya, ya, kita lihat dulu, nah, ini yang dipakai ini WR1043 yang versi 3, nah, ini ada beberapa versi, nah, ini waktu install-nya nggak bisa salah, ya, itu harus sesuai versinya kalau mau ganti firmware-nya, gitu, nah, ini kelengkapan port-nya itu, nah, dia ada 4 gigabit ethernet LAN port, ya, ini switch-nya, nah, di sini ada one port-nya, ada USB 2.0, ya, ini ada tombol on-off-nya, ya, kan, ini power, ini ada WPS reset, di sini juga ada untuk wireless on-off-nya di sini, ya, nah, nah, ini antenanya bisa dilepas, ya, versi ini bisa dilepas, nah, jadi nanti saya akan jelaskan lebih detail-nya tentang OpenWRT-nya, ya, nah, ini kan routernya udah tersambung, ya, ini tampilan desktop kita, nah, ini dia punya koneksi udah pakenya yang 1 Gbps, ya, ya, udah gigabit ethernetnya, ya, nah, itu udah tersambung, nah, ini, ini sekilas informasi untuk routernya, ya, router TL-WR1043ND ini disupport OpenWRT, ya, sampai yang versi 5-nya, nah, yang saya punya kan yang versi 3, ya, di sini secara spesifikasi dia pakai Atheros, Qualcomm Atheros QCA9558, ya, dia CPU MIPS, ya, 720 MHz, terus dia punya flash-nya itu 8 MB sama RAM-nya 64 MB, nah, waktu itu 2017 ini ya cukup besar, karena waktu itu masih rata-rata masih ada yang kecil-kecil, tuh, yang flash-nya itu cuman ROM, flash ROM-nya itu cuman 4 MB sama RAM-nya cuman 32 MB, nah, tapi untuk standarnya sekarang ini udah ketinggalan, ya, bahkan OpenWRT udah merekomen itu minimal flash ROM-nya itu 16 MB sama dia punya RAM itu 128 MB, dan itu udah chips-nya pun sekarang udah lebih banyak yang perangkat router yang ARM, ya, tapi ya, ini pun walaupun udah lama tetap bisa dipakai, gitu, masih oke lah kalau untuk yang koneksi yang masih ringan, ya, nggak terlalu banyak, dan kecepatannya belum begitu tinggi, yang masih di bawah 50 MBPS, tuh, internetnya, ya, masih bisa, yang masih, yang ekonomis, tuh, masih bisa, kecuali kalau yang udah kelas tinggi, nah, itu, ini nggak memadai, gitu, nah, jadi, firmware yang saya pakai itu bukan Vanilla OpenWRT, ya, tapi itu udah modifikasi dari komunitas of modem and men, ya, ini komunitas dari Australia, ya, dia bikin namanya router project, gitu, nah, router project ini kemampuannya itu, dia tambahin itu untuk nyambungkan USB modem, gitu loh, nah, jadi kayak modem yang 4G, yang USB, tuh, kalau bawaan defaultnya TP-Link, tuh, nggak bisa, nggak bisa connect, ya, tapi kalau yang punya komunitas yang OpenWRT ini bisa disambungin, gitu, nah, dengan paket-paket tambahannya, ya, nah, tapi kalau misalnya kita mau pakai yang, ini kan yang Australia punya, mau yang komunitas Indonesia punya, punya itu ada yang, yang Palpstone, ya, ini dari, yang bikinnya itu, yang kelopornya itu Dr. Fuad Salim, ya, Dr. Gigi, dia, nah, dia cukup aktif, nih, di komunitas OpenWRT, nah, dari dulu, dia, tuh, banyak, tuh, firmware-nya, tuh, udah bagus-bagus, keren-keren, deh, kalau, nah, saya pernah pakai dulu untuk, firmware-nya dia, itu, untuk presentasi di China, ya, di Chongqing, waktu Genom Asia 2017, tuh, waktu, tuh, saya pakai firmware dia, tuh, untuk bikin jukebox, ya, nah, pakai yang perangkat yang sederhana banget, tuh, yang, yang, tapi bisa, gitu, nah, itu pakai firmware-nya dia, gitu, nah, jadi, seperti itu, ya, nah, ini kalau kita lihat, ya, kita bandingkan, ya, ini yang TP-Link punya firmware, ini kayak gini, nih, bawaannya, dari pabriknya, kayak gini doang, nih, ya, udah cukup lengkap juga, gitu, tapi, ya, ya, masih kalah, gitu, belum, belum secanggih yang, sorry, belum secanggih yang, yang punya, komunitas OpenWRT punya, nah, kayak gini, nih, ya, dia nggak ada bandwidth monitoring-nya, ya, 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 sederhana lah, masih sederhana banget, gitu, yang itu nggak mungkin, nggak ada koneksi untuk USB modem, nggak ada, gitu, kalau mau jadikan sambung sound card juga nggak bisa, gitu, ya, cuma bisa, perangkatnya terbatas yang dia bisa lakukan, ya, itu, itu karena juga, karena ROM-nya kan dia terbatas, ya, nah, tapi kalau yang komunitas ini, lihat, ya, ini yang saya pakai, ya, firmware-nya router, ya, nih, ini kayak gini, nih, lihat, kan, informasinya lebih detail, ada grafik-grafiknya, penggunaan memorinya, ya, ini koneksi wireless-nya bagaimana, jauh lebih detail, gitu, dan kita bisa real-time monitoring grafiknya juga bagus, nih, gitu, ini kayak gini, kita bisa lihat, jadi itu kayak, kayak router-router mahal, gitu, ya, ini yang tadi saya bilang, yang koneksi modem-nya, di sini bisa, kita bisa lihat juga kernel lock-nya itu seperti apa, kalau kita mau troubleshooting, nah, ini kan bagus, gitu, nah, itu yang default TPL-nya nggak ada, gitu, nah, apalagi yang bisa dipakai, nih, untuk VPN, ya, kalau mau pasang VPN, itu bisa, gitu, loh, lewat OpenVPN WireGuard ini, ini bisa, gitu, itu di bawahnya juga nggak ada, gitu, nah, apa yang saya sering pakai ini, nih, yang saya tambahin sendiri ini, saya pakai DNS script, gitu, loh, nah, DNS script ini, saya pakai kadang-kadang gini, ada yang, kayak forum yang saya pakai ini kadang-kadang gini, di Reddit, Reddit ini kan dilarang, di Indonesia ini nggak bisa masuk, tapi kadang-kadang itu ada Reddit forum ini, ada informasi-informasi yang penting, nih, yang ada di komunitas ini, gitu, nah, kadang-kadang solusi ada di sini, gitu, nah, jadi saya terpaksa harus pakai ini, untuk bisa, ya, bisa juga pakai proxy, tapi lambat, gitu, loh, tapi enakan pakai ini, gitu, loh, dan ini, ya, tapi juga bisa negatifnya itu, ya, situs-situs terlarang lain juga bisa masuk, ya, gitu, jadi, itu harus hati-hati sendiri, ya, gitu, nah, jadi, ya, itu ada kegunaannya salah satu seperti itu, gitu, gitu, nah, terus, di, apa lagi di sini, nah, ini, ya, yang, yang satu lagi yang, 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 yang berguna itu di sini, nih, ini, ini, namanya smart queue management, gitu, ya, ini gini, jadi, ini pengatur traffic, gitu, loh, jadi, kalau dia enggak, kadang-kadang gini, kalau banyak yang pakai, gitu, ya, terus, ada yang satu yang makanya boros, gitu, ya, itu bisa, yang lain bisa ngelag, gitu, loh, nah, itu namanya bisa terjadi buffer blood, gitu, nah, kalau ada smart queue management ini akan membantu, supaya itu enggak, jadi, jadi, kayaknya, kalau di ibarat tol itu ada, kayak, polisi lalu lintasnya yang mengatur traffic-nya, gitu, loh, kalau enggak ada itu, ya, itu, orang itu kayak rebutan, gitu, nah, di sini ada, gitu, yang, yang dari OpenWRT, ya, yang, yang udah tersedia SQM ini, ini, ini keren banget, gitu, nah, jadi, ini bisa membantu banget, ya, ini yang, yang, yang orang banyak, sering pakai, gitu, di selain itu, ya, bisa bikin gas wifi juga bisa, ya, macem-macem lah, ini gas wifi di, homeware bawahnya juga ada, sih, gitu, tapi, settingan di sini lebih, lebih powerful lagi, bisa untuk, terus sama, untuk yang bikin firewall-nya itu bisa kita custom lebih detail lagi, gitu, loh, mau seperti apa, gitu, loh, ini, 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 ya, detail banget, gitu, nah, yang untuk wireless-nya, wireless-nya itu bisa juga untuk sharing wireless, gitu, loh, ini untuk jadi wireless bridge itu bisa, gitu, nah, tapi sekarang, saya mau kasih tunjuk dulu, ya, sekarang, kita, saya mau kasih tunjuk koneksi SSH-nya, ya, ini saya pakai yang 71, ya, sorry, salah pas, nah, ini, ini, ini udah masuk, nih, ini saya masuk SSH ini ke koneksi ke router yang, yang, yang TP-Link ini, ya, kita lihat, ya, bener nggak? tuh, ya, kan, ini, ini, ini router TP-Link WR143ND, yang versi 3, ya, nah, ini, dia, CPU-nya itu MIPS 74KC, ya, ini yang single core, ya, ini kita, taunya gimana, kita jalankan headstock yang biasanya di terminal Linux itu bisa lihat, nih, kayak gini, nih, 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 kelihatan, nih, paket service apa yang lagi sedang berjalan, nih, nah, ini, ya, dia single core, ya, jadi kemampuannya itu, ya, nggak bisa terlalu berat-berat kalau mau yang, yang koneksi yang udah kelas tinggi itu nggak cocok, nih, router, gitu, ya, nah, itu kita, sekarang, saya mau coba koneksi, kemampuan koneksinya itu seperti apa, ya, kita jalankan, biasanya itu ada aplikasi namanya iPerf, ya, ini saya jadikan sebagai server-nya, ya, nah, ini saya buka terminal yang lain, yang terminal di Linux desktop saya, saya jadikan ini client, sorry, nah, ini, kita lihat, ya, ini tadi, 7, ya, kita pakenya, nah, yuk, nah, ini kita lihat, nah, ini, sambungannya seperti ini, tuh, ya, dia masuk, nih, koneksi ke, ke, ke routernya, ya, nah, ini, dia dapat, nih, 100 mega, eh, 2 meg, apa, megabit per second MPPS, ya, nah, ini, jadi, eh, memang nggak bisa kencang-kencang amat, gitu, loh, tapi, ya, oke lah, gitu, ya, jadi, eh, untuk koneksinya, eh, kita bisa ngecek di sini, gitu, nah, nanti, kan, saya akan coba juga, eh, kalau koneks secara wireless, ya, ini, eh, seperti apa, gitu, nah, jadi, eh, untuk monitor bandwidth-nya itu, kita bisa lihat dari sini, gitu, nah, ya, ya, transfer-nya untuk, eh, 733 megabyte, ya, untuk 60 detik, gitu, ya, 1 menit tuh bisa segitu, hampir, eh, hampir 1 giga, ya, 1 detik dia punya, ya, itu kecepatannya 103 megabit, ya, ya, oke, terus, kalau kita misalnya coba eh, koneksinya secara eh, wireless, ya, ini, tadi, kita lihat dulu, koneksi wireless kita, ya, nah, ini, nih, ini, saya jelaskan dulu sedikit, ya, ini, eh, saya punya router, ini kan saya koneknya sebagai wireless bridge, ya, nah, itu router yang TP-Link itu saya konek lagi ke access point yang namanya jukebox, makanya dia statusnya sebagai klien, nah, yang saya punya itu, yang TP-Link itu saya buat lagi access point E1 OWRT ini, ya, sebagai master, ya, nah, jadi kita koneknya ke E1 OWRT ini, ya, ini yang TP-Link, nih, kita diskonek dulu, saya masuk yang ini, E1 OWRT-nya, oke, ini kita diskonek, ya, nah, ini kan ada masuk, ya, koneksinya, tuh, dia belum ketahuan berapa, nanti kita lihat, ya, nah, ini dia terputus, saya punya SSR-nya terputus, karena tadi, konek ke, pas kita diskonek itu aja putus, ya, kita konek lagi, ya, nah, oke, nah, nah, tadi karena dia udah, udah konek, itu udah jalan dia, tapi kita coba aja langsung, ya, sorry, ini, nah, ini, koneksinya, tadi udah jalan, gitu, dia belum, belum terhapus, tapi nggak apa-apa, nah, ini, dia udah connect, kita lihat, koneksi secara wireless-nya, 100 MB per second, itu, itu, yang saya punya, router jukebox-nya itu, wireless-nya nggak gitu, bagus juga, gitu loh, jadi, koneksinya nggak bisa optimal, gitu loh, jadi dia, tapi masih, masih bagus sih, kita lihat, kemampuannya, 10 detik bisa, 87 MB, gitu, itu, oke lah, gitu, maksudnya, kecepatannya 73 MB, ya, itu, masih oke, MBP, 7, masih cukup sih, untuk koneksi segini, gitu, jadi, nah, itu, jadi, satu menit itu, bisa transfer file itu, sebesar, 521 MB, ya, itu, internal ya, yang antara, apa, router dengan, laptop saya, lewat, koneksi wireless, gitu, nah, tapi untuk, tapi ini ya, jelas ini nggak cukup, kalau misalnya, untuk yang, kalau koneksinya, yang, mau gigabit itu, yang misalnya, apa, di atas 100 MBPS itu, itu, nggak bisa ini, dia punya, apa, nggak, 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 nggak cocok, gitu, itu, lebih bagus pakai yang, router yang lebih bagus, gitu, mungkin pakai yang, yang versi ARM itu loh, yang sekarang banyak itu, rombakan dari, STB Indie Home, yang, B860H itu, dijadikan pakai OpenWay RT, gitu, itu kemampuan, SOC-nya juga lebih ya, itu bisa malah, bisa jadi, untuk jadikan server juga cukup, gitu, apa, kalau lagi, kalau mau yang lebih keren lagi, yang tingkat koneksinya untuk yang, kayak perusahaan-perusahaan corporate itu, udah, pakai PF Sense saja, itu lebih hebat lagi, yang Setan Merah punya itu, itu, itu pakai PC, ya, X86, gitu, itu diromba, itu lebih hebat lagi, gitu, jadi, nah, ini kesimpulannya, nah, kalau punya router lama, ya, kayak TP-Link 1043ND ini, jangan dibuang, ya, dicoba dulu, pakai OpenWay RT, ini bisa dimanfaatkan lagi, ya, apalagi mumpung kalau masih, koneksi internetnya masih yang, di bawah 50 Mbps itu, ya, ini masih cukup lah, kalau masih, untuk yang satu rumah, yang masih 10 orang, kalau di kantor dulu sampai, malah 20 orang, itu yang 20 koneksi untuk ini, masih, masih mampu juga, gitu, jadi, ini masih oke lah, gitu, dan itu, apa, nanti kalau mau beli router lagi, cari yang, yang bisa support, OpenWay RT, ya, jadi, OpenWay RT ini, jadi, umurnya bisa diperpanjang, gitu loh, routernya, gitu, kebanyakan produk TP-Link, itu bisa, gitu, tapi nanti cek di, di situsnya, ya, pastikan itu, bisa, dan itu juga, cek-cek di forumnya, gitu, kadang-kadang, dia support, tapi nanti, wirelessnya nggak, nggak beres, gitu, atau, dia bisa, bisa, tapi ada yang, fitur yang dia nggak bisa, gitu, jadi, di harus dicek dulu, gitu, nah, atau, mungkin yang sekarang banyak, tuh, saya rekomenkan itu, pakai Raspberry Pi, gitu, atau Banana Pi, gitu, ya, oke, jadi, itu aja ulasan dari saya, terima kasih. Terima kasih.